Oke teman-teman, hari ini saya akan melakukan pemupukan kunyit pemupukan susulan kunyit nah ini penampakan kunyit kuning yang saya tanam umurnya saat ini hampir 3 bulan teman-teman setelah saya tanam nah seperti ini perkembangannya ini kunyit yang saya tanam ini tanpa pemberian pupuk dasar ini untuk tanaman kunyit sangat mudah merawatnya teman-teman nah seperti ini penampakannya jadi ini tanpa pupuk dasar tapi sudah sangat subur nah penampakannya tanpa pupuk dasar dan baru sekali saya lakukan pemupukan susulannya itu pun pakai pupuk murah, pupuk Ponska Subsidi Merah yang harga kurang lebih 3.000-4.000 per kilogramnya dimana satu saknya saya beli dari toko pertanian cuman 160 yang berat 60 kg bisa kita lihat teman-teman penampakan kunyitnya sangat subur jadi untuk pemupukan kunyit cuman saya lakukan cuman 2 kali teman-teman dan ini yang terakhir setelah saya lakukan pemupukan pertama sewaktu berusia 1.5 bulan dan ini hampir 3 bulanan kan saya lakukan lagi pemupukan yang terakhir jadi cukup 2 kali jadi harus kita sesuaikan harganya sama pengeluarannya artinya pemberian pupuknya tanpa pupuk dasar tapi sangat subur ini teman-teman kunyit kuning ada satu-satu jahe mantap ini sangat subur kunyitnya sampai ke sana harus bersih pada kita tanam juga ini seperti ini jahe nih jahe putih ini kunyit sangat subur jadi cukup 2 kali pemupukan kalau saya menanam kunyit dan tanpa pupuk dasar sangat gampang merawatnya nah untuk cara pemupukannya biasanya saya lakukan dengan cara tabur nah caranya seperti ini teman-teman kita taburkan aja di samping tanaman kunyit ini disini seperti ini teman-teman setengah jengkal kurang lebih 1 jengkal sampai setengah jengkal dari batang timun jadi bisa kita lakukan dengan cara tabur nah untuk pupuknya saya gunakan cukup pakai pons kan teman-teman warna merah ini subsidi nih ini paling harga jika kita beli di toko pertanian paling 3.500 per kilogramnya ini jadi kita cukup kita taburkan nah seperti ini jadi dalam budaya kunyit pupuknya cukup yang murah-murah tak perlu yang mahal-mahal nah seperti ini teman-teman nah pemupukan kunyit karena gampang merawatnya hama pun takut sama kunyit tidak bakalan ada hama pada kunyit karena ini adalah anti hama daunnya pun bisa kita olah apalagi terimpangnya nah kita tutup seperti ini teman-teman setelah sudah kita taburkan jadi pemupukan pertama saya lakukan satu setengah bulan setelah saya tanam artinya setelah sudah tumbuh ini mengeluarkan tunas-tunas kecil langsung saya pupuk dan ini yang terakhir cukup dua kali pemupukan kunyit nah di Rusia enam bulan nanti sudah bisa nih kita panen dua enam sampai tujuh bulanan tinggal tiga bulan lagi kita tunggu enam bulan paling lama nah kita tuh teman-teman pengupukan kunyit kunyit kuning sangat subur ini walau tanpa pupuk dasar tapi bisa kita lihat ada juga jahe tumbuh sendiri ini subur teman-teman kunyitnya jadi cukup pakai MPK eh Ponska Ponska subsidi merah ini pupuk subsidi ini warna merah harga 3500 paling ini per kilogramnya jadi kita taburkan seperti ini di pinggir batang kunyit lalu kita tutup nah harus kita tutup teman-teman bisa mana tahu turun hujan kan tidak terbuang pupuk yang kita taburkan jadi cukup kita taburkan seperti ini ini kunyit usia hampir tiga bulanan tiga bulan mulai dari tanam ini rimpangnya kita tanam rimpang kunyit cukup pakai pupuk murah tidak perlu yang mahal-mahal kalau untuk pengupukan tanaman kunyit yang penting bersih gulmanya pasti subur dan rimpangnya pasti akan besar walau tanpa pupuk dasar yang penting bersih kita lakukan pengupukan menggunakan ini ponska ponska ini merah subsidi nah bisa seperti ini penampangannya teman-teman tetap ini daunnya pun segar-segar ini nah ini ada jahe tumbuh satu-satu ini jahe putih mantep jahe jahe pun subur kunyitnya apalagi kunyitnya sangat subur rimbun nah untuk pengupukan cukup saya lakukan dua kali teman-teman tanpa pupuk dasar tapi bisa kita lihat kunyitnya yang penting intinya harus bersih gulmanya harus kita bersihkan rumputnya oke sekian video saya semoga bermanfaat terima kasih mantep selamat menikmati selamat menikmati